Di tengah pandemi COVID-19, tubuh kita perlu dengan asupan makanan yang mengandung gizi dan protein tinggi untuk meningkatkan imun tubuh agar tetap sehat. Seafood berserak asal kota Pekanbaru ini menjadi pilihan untuk dikonsumsi karena dapat memenuhi kebutuhan gizi dan protein dalam tubuh. Pasalnya sajian ini kaya akan rempah dan kuah saus tomat kental dengan rasa pedas asam manis. Nah untuk cara pembuatannya sangat mudah. Pertama siapkan bawang merah, bawang putih, jahe, garam, gula pasir yang kemudian ditumis dengan cabai dan dicampur saus hingga terasa gurih dan harum. Kemudian siapkan panci untuk merebus dengan bahan utama kerang, kepiting, cumi dan udang. Setelah direbus sampai matang, kemudian makanan laut kaya protein itu dimasak dengan bumbu yang sudah ditumis dengan kuah pedas asam manis dan sedikit ditambah sayur bunga kol, timun, wortel, tomat dan jagung. Kemudian disubuhkan dengan rasa pedas manis. Cara penyajiannya juga tergolong unik. Makanan ini disantap tanpa menggunakan piring atau tempat seperti biasanya, melainkan diserakan di atas meja yang sudah dilapisi dengan plastik bening. Wow, rasanya dengan harga Rp. 85.000 itu bisa makan berempat atau bertiga. Nah, disini seafoodnya itu ada kepiting, jagung, terus kerang, cumi dan udang. Nah, itu rasanya bisa, ya, nano-nano deh rasanya pokoknya, mantap. Terima kasih telah menonton!